Intro Ada pepatah yang berkata, jangan melihat buku dari sampulnya. Itulah yang terjadi pada bocah-bocah berikut ini. Usia mereka masih sangat muda, tetapi siapa kira mereka memiliki otak cemerlang dan sangat kreatif, hingga diajak bergabung dengan perusahaan-perusahaan besar, bahkan yang populer di dunia. Banyak orang mungkin tak mengira akan kepintaran mereka, sampai-sampai perusahaan rela membayar mereka dengan harga fantastis. Siapa saja mereka? Pemirsa, berikut 7 bocah yang direkrut perusahaan besar versi on the spot. Intro Beberapa waktu lalu, seorang pelajar di Texas, Amerika Serikat bernama Ahmed Mohamed ditangkap polisi karena membuat perangkat yang ditugabong ke sekolah. Padahal benda itu hanyalah jam digital kreatif buatannya sendiri. Awalnya ia membawa perangkat jamnya ke sekolah dengan tujuan ditunjukkan pada gurunya agar bisa masuk klub robotik. Namun karena bentuknya mirip bom, sang guru malah curiga. Kemudian lapor pada polisi setempat. Saat ditangkap dengan diborgol, Ahmed sempat kebingungan. Berkali-kali ia menjelaskan kepada pihak kepolisian, jika benda tersebut bukanlah bom seperti yang dituduhkan. Kasus ini menghebohkan Amerika Serikat, karena polisi dan guru dianggap diskriminatif. Namun kemudian pelajar berusia 14 tahun ini mendapat banyak dukungan, termasuk dari Presiden Barack Obama yang mengundangnya ke bidung putih. Dukungan deras juga mengalir dari para raksasa teknologi. CEO Facebook Mark Zuckerberg mengundang Ahmed ke kantor Facebook, sedangkan Google mengundang Ahmed agar ambil bagian dalam pameran sains yang mereka adakan. Tak ketinggalan, Aaron Levy, pendiri perusahaan layanan Cloudbox, juga mengundang Ahmed ke kantornya. Ditambah Twitter tak ketinggalan mengundangnya untuk magang. Selanjutnya adalah Jeffrey Peters, bocah berusia 6 tahun yang telah mahir dalam dunia data entry. Pemirsa, pekerjaan information and technology alias IT adalah pekerjaan yang kerap membutuhkan otak yang cerdas agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang rumit. Oleh karena itulah, seringkali staff IT adalah orang-orang dewasa yang memiliki pendidikan mumpuni. Namun bertentangan dengan pernyataan tersebut, Jeffrey Peters justru berbeda. Walau masih kandang-kandang, ia sudah digaji profesional sebagai staff IT oleh suatu perusahaan data entry. Jeffrey memang lebih suka bermain-main dengan komputernya sambil mengamati pekerjaan ibunya. Sang ibulah yang kemudian berinisiatif untuk memberikan Jeffrey tugas kecil. Badi sangka, Jeffrey justru kegirangan dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik layaknya staff profesional. Alhasil, Jeffrey pun mendapatkan pekerjaan part-time pertamanya. Bahkan kini, Jeffrey kebanjiran tawaran pekerjaan yang serius. Ada tau game Impossible Rush? Ternyata permainan berbasis iOS yang dirilis Oktober 2014 tersebut dibuat oleh remaja asal City, yaitu band Tasterneck. Usianya boleh baru 15 tahun, tapi ia sudah menjadi incaran Google, Facebook, dan Yahoo. Bagaimana tidak, game buatan Tasterneck sudah diunduh lebih dari 800 ribu kali di App Store hanya dalam waktu lebih kurang 6 pekan. Mengenai tawaran dari 3 perusahaan besar tersebut, Tasterneck justru ingin memulai sendiri. Januari silang, Tasterneck berada di Amerika Serikat untuk bertemu dengan para raksasa teknologi di Silicon Valley. Ia bersama keluarganya diundang ke sana untuk menghadiri acara Head Generation Y yang diadakan Google dan Massachusetts Institute of Technology. Dalam menelurkan Impossible Rush, Tasterneck tak sendiri. Ia dibantu remaja lain asal Chicago, yaitu Austin Kalosky. Mereka menciptakannya ketika bosan di kelas. Berikutnya adalah Marco Kalosan asal Macedonia, karyawan termudah Microsoft Insinyur System di dunia. Saat usia 9 tahun, ia memiliki 4 sertifikat Microsoft dan menulis sebuah buku informatif 312 halaman di Microsoft Windows 7. Tidak hanya itu, Marco juga seorang jenius komputer. Bocah ini juga mengajar di lab komputer miliknya sendiri, di mana para siswanya adalah anak-anak usia 8 hingga 11 tahun. Laboratorium itu memiliki 15 komputer yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Hebat bukan? Sepertinya Bill Gates, sang penguasa Microsoft, mengetahui tentang bocah itu. Ia kemudian mengajaknya bekerja di perusahaan rasasa Microsoft sebagai aset untuk masa kini dalam dunia komputerisasi. Marco mengaku ia biasanya menghabiskan waktu hingga 10 jam dalam sehari untuk duduk di depan komputer. Pemirsa, Anda tak asing dengan nama Nick Delosio? Ia adalah salah satu programmer muda terkenal di dunia. Kini yang menjadi milioner sekaligus pekerjaan termuda di Yahoo. Ketika berumur 15 tahun, Nick Delosio berhasil ciptakan aplikasi untuk perangkat berbasis iOS bernama Trimit. Aplikasi ini berfungsi untuk menyimpulkan isi suatu website agar dapat ditampilkan di platform lain seperti Twitter, Facebook, dan Tabsler. Kini genap di usia 19 tahun, ia kembali berhasil ciptakan aplikasi news reading untuk perangkat mobile. Dikarenakan aplikasi algoritmik yang sangat unik tersebut, Yahoo secara langsung melakukan penawaran untuk membeli software itu dengan harga yang sangat tinggi. Namun ternyata, Yahoo tidak hanya membeli aplikasi itu saja. Perusahaan raksasa satu ini juga mengajak Delosio untuk dapat bekerja dengan mereka. Kabarnya Yahoo berani mengeluarkan dana sebesar 30 juta USD atau sekitar 290 miliar rupiah lebih hanya untuk satu aplikasi iPhone yang dinamakan Samli tersebut. Jelas saja, Delosio semakin bertambah kaya setelah kesuksesan yang dia dapatkan ketika masih berusia 15 tahun. Seorang bocah bernama Ayan Qureshi di Inggris menjadi spesialis komputer termuda di dunia. Setelah lulus tes untuk menjadi teknisi Microsoft berlisensi pada usia 5 tahun yang menjadi pangkar Microsoft termuda di dunia. Hebatnya, tes ini biasanya diambil alih oleh orang-orang dewasa yang mau menjadi teknisi IT. Tak heran ketika bocah ini datang untuk mengikuti tes Microsoft, para penyelenggara sempat khawatir bahwa dia terlalu muda untuk menjadi kandidat. Kini Ayan bahkan sudah memiliki laboratorium komputer di rumahnya di Conventry yang berisi jaringan komputer yang dia buat sendiri. Sang ayah yang bernama Asim memang seorang konsultan IT yang mengenalkan komputer kepada Ayan ketika berusia 3 tahun. Di rumah, Ayan bisa menghabiskan 2 jam sehari untuk mempelajari sistem operasi dan bagaimana cara menginstall sejumlah program. Umurnya Bambang sangat belia, baru 8 tahun. Tapi hebatnya, bocah laki-laki bernama Evan ini sudah dapat menghasilkan uang seberjumlah besar, yakni 1,3 juta USD atau sekitar 15,5 miliar rupiah. Uang itu didapat Evan tanpa kerja keras banting tulang melainkan dari bermain dengan mainannya dan mengunggahnya ke YouTube. Video yang diunggahnya kemudian menjadi viral dan ditonton lebih dari 10 juta orang. Menurut ayah Evan, semua itu berawal dari proyek sederhana yang dibuatnya bersama Evan. Keduanya membuat video Stop Motion Angry Birds yang diunggah YouTube dengan nama channel Aventure HD. Diketahui, situs berbagi video YouTube mempunyai kebijakan menjelin kerjasama dengan seseorang jika video yang diunggahnya terkenal dan disaksikan jutaan orang. Bentuk kerjasama tersebut berupa pembagian keuntungan dari iklan yang dimasukkan ke video pengguna YouTube. Jadi tak heran jika Evan dibayar anak perusahaan Google itu sebesar 15,5 miliar rupiah dalam setahun. Evan mendapat bayaran karena video-video yang diunggahnya telah disaksikan lebih dari 443 juta orang. Pemirsa telah tujuh bocah yang direkrut perusahaan besar Farsi on the spot.